Forum pertemuan yang diselenggarakan oleh 99 Group hari ini sangat baik sekali. Kita sesama pengembang, asosiasi, perbankan, dan seluruh stakeholders property bisa tukar pikiran, duduk bersama, membicarakan peluang dan tantangan baik yang kita hadapi tahun ini maupun yang untuk tahun depan. Denggaraan Indonesia Property Forum tahun ini yang untuk pertama kali tentu ini suatu forum yang sangat istimewa, yang sangat penting dan strategis terutama untuk membahas segala hal terkait dengan sektor property di tanah air karena memang sektor property salah satu sektor lokomotif perekonomian nasional di mana ada 170 sektor ekonomi ikutan baik formal maupun informal sehingga memang perhatian terhadap sektor property ini harus menjadi salah satu hal yang prioritas oleh siapapun. Ternyata kita tidak hanya bicara mengenai sekedar jual beli property saja tapi dari sektor pendukung, dari transportasi, dari digitalisasi, dari prop tech itu masih banyak inisiatif-inisiatif atau kreativiti yang bisa kita garap supaya kita bisa bantu sektor property ini untuk bisa terus tumbuh. Jadi kita ketahui bahwa property ini kan sektor yang forward linkage sepertinya akan banyak banget sektor turunan yang akan terbantu dan utamanya untuk bank mandiri adalah kita pengen bantu masyarakat secara umum untuk bisa punya rumah hitamannya. Kami dari konsultan property juga dapat mendengarkan berbagai perspektif dari developer maupun dari juga perbankan sehingga kita dapat lebih berkolaborasi dalam satu tujuan untuk dapat mengetahui potensi dan tantangan terhadap dunia property di tahun depan khususnya. Kami berterima kasih atas undangan yang telah diberikan dan kami semua berharap bahwa dengan tetap optimis dalam menyongsong tahun 2023 dan kita juga berharap tentunya mungkin ke depannya akan ada lagi partisipasi dari pihak-pihak lain sehingga dapat memperkaya diskusi yang kita lakukan. Acaranya berlangsung dengan baik. Kita melihat antusiasme yang begitu tinggi daripada peserta. Semuanya bercorita bagaimana mereka melewati 2022 yang di awalnya juga memiliki rasa awatir tapi ternyata bisa dilalui dengan baik. Dan semuanya memiliki harapan yang sama menuju 2023 bisa dilewati juga dengan rasa optimis. Jadi awal yang bagus untuk Indonesia Property Forum yang diadakan pertama kali oleh Nike Network. Property tentunya merupakan sebuah kebutuhan dasar. Nah, rumah 123 dengan Indonesia Forum paling tidak nanti akan bisa menyuarakan bagaimana teman-teman pengusaha, teman-teman dari perbankan itu kita harus lebih eksis lagi buat support perkembangan property di Indonesia. Terutama di tahun 2023 nih. Memang challenging banget buat kita. Namun kami optimis ya. Di tahun 2023, pertumbuhan kita harapkan mudah-mudahan tetap positif ya. Karena di kami juga target challenge dari BOD. Tentunya kita harus tetap tumbuh seperti itu. 99 Group baru saja menyelesaikan acara Indonesia Property Forum di mana acara ini kami selenggarakan bagi seluruh property stakeholders mulai dari bank, rekan-rekan developer dan juga dari asosiasi property seperti REI. Dan di dalam ajang ini kita saling bertukar pikiran dan tentunya mengemukakan pendapat. Dan saling mendukung tentunya untuk kemajuan industri property di Indonesia terutama dalam menghadapi tahun 2023 yang akan datang. Nah, kami berharap dari acara ini tentunya semua yang didiskusikan tadi bisa membantu perkembangan industri property Indonesia di tahun 2023 yang sampai tadi sih kita masih melihat bahwa banyak sekali opportunities-opportunities yang tentunya masih bisa kita dapatkan dan juga mudah-mudahan aspirasi tadi bisa disampaikan tentunya melalui perwakilan dari Real Estate Indonesia kepada pemerintah yang harapannya nanti tentunya akan berimbas terhadap banyak sekali mungkin kebijakan yang dapat diberikan untuk kemudahan para konsumer Indonesia dalam membeli property. Terima kasih telah menonton!